Intro Ria Chakraborty bersama adiknya Showik kini mendekam di penjara atas kasus obat-obatan sementara pengacara mereka yaitu Shatish Manesinde telah membagikan pernyataan pada hari sebelumnya yang mengatakan bahwa pengadilan akan mendengarkan permohonan penjaminan mereka hari itu namun laporan terbaru The Times Now menunjukkan bahwa pengadilan telah menunda persidangan hingga 29 September Ria dalam pernyataan permohonan penjaminannya mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah melainkan pejabat NCB yang menuntun dan menempatkannya sebagai terdakwa Selain itu Ria Chakraborty juga mengatakan bahwa tindakan tersebut telah berdampak buruk pada kesehatan mentalnya dan lebih lama lagi akan memperburuk keadaannya Tim di pihak Ria juga telah menyatakan bahwa tindakan NCB tersebut tidak memiliki garis hukum dan mereka menyebutkan ini layaknya seperti perburuan penyihir Pengacara keluarga mendiang aktor Vika Shing pada hari Jumat menyebutkan bahwa salah satu dokter dari tim Medi CBI yang melakukan tes forensik dalam kasus tersebut mengatakan kepada Vika Shing bahwa mendiang aktor meninggal karena pencekikan dan bukan bunuh diri Dalam serangkai pernyataan Vika Shing menyatakan bahwa dia tidak senang dengan arah kasus ini Ia juga mengatakan bahwa keluarga mendiang aktor merasa penyelidikan sedang dilakukan ke arah yang berbeda Vika Shing dalam pernyataannya ke kantor berita Ani mengatakan bahwa pihak keluarga mendiang aktor merasa seperti penyelidikan ini telah dilakukan ke arah yang berbeda semua perhatian dialihkan ke kasus obat-obatan Hari ini kami merasa tidak berdaya karena kami tidak tahu kemana arah kasus ini Bahkan hingga hari ini CBI belum melakukan konferensi pers tentang apa yang telah mereka temukan Saya tidak senang dengan arah kasus ini kata Vika Shing Setelah nama Depika Padukone baru-baru ini muncul dan dipanggil oleh NCB dalam kasus jugaan konsumsi obat-obatan menurut laporan dari The Times of India Depika Padukone menghubungi tim hukum peranggotakan 12 orang di Mumbai melalui panggilan video termasuk suaminya Ran Vir Singh Juga dilaporkan bahwa Depika telah menyalahkan manajernya Karishma Prakash dan manajer bakat Jayasaha karena keduanya mengungkapkan obrolan pribadi mereka tentang obat-obatan tersebut ke NCB sehubungan dengan interogasi mereka Jumat kemarin Depika yang sementara ini sedang melakukan syuting di gua untuk film terbarunya telah kembali ke Mumbai pada tanggal 25 September dan telah diinterogasi hari Sabtu kemarin sehubungan dengan sudut pandang dugaan obat-obatan NCB selama beberapa hari terakhir telah meningkatkan cakupan penyidikannya terhadap dugaan penggunaan obat-obatan di Bollywood pada hari Jumat manajer Depika Padukone yaitu Karishma Prakash terlihat tiba di kantor NCB untuk diinterogasi sebelumnya pada hari itu aktris Rakul Pritsing terlihat meninggalkan rumahnya yang sedang dalam perjalanan untuk diinterogasi oleh NCB dan seketika video dirinya yang tiba di kantor NCB menjadi viral manajer Depika Padukone Karishma Prakash dipanggil oleh NCB setelah chat obat-obatan di WhatsApp bocor ke publik antara dirinya dan Depika bahkan Karishma terlihat dalam chat memberikan obat-obatan kepada Depika setelah sang aktris menanyakan ketersediaan obat-obatan yang ia sebut dengan nama lain yaitu Mal chat WhatsApp yang bocor tersebut bermula saat manajer bakat mendiang aktor Jaya Saha yang turut diperiksa di bawah radar NCB setelah hampir seluruh karyawan mendiang aktor nampak terlibat dalam pengadaan dan penyediaan obat-obatan Jaya Saha dan Karishma Prakash kebetulan adalah karyawan dari Kwan Talent Management Agency dan begitulah semuanya terungkap hingga menyeret nama Depika Dalam pengakuan mengejutkan dari Karishma Prakash di hadapan NCB bahwa Depika memiliki grup WhatsApp yang menangani chat obat-obatan Karishma juga memberitahu NCB bahwa Depika adalah admin grup hanya ada tiga orang di grup chat tersebut yaitu Jaya Saha Karishma Prakash dan Depika Padukon sendiri chat dari grup WhatsApp tentang obat-obatan tersebut sebenarnya terjadi sejak tahun 2017 sementara itu pengakuan dari Jaya Saha dalam pemeriksaannya ia juga mengakui telah mengatur minyak ganja untuk aktris Syarada Kapur Keterlibatan NCB dalam penyidikan kasus mendiang aktor telah mengakibatkan aktris Bollywood seperti Depika Padukon, Sarah Alikan, Rakul Pritsing, hingga Syarada Kapur harus disibukkan dengan panggilan interogasi Sarah Alikan kemarin tiba di bandara Mumbai bersama ibunya Amrita Singh dan itu benar-benar kekecauan di bandara mereka dikelilingi oleh sejumlah media saat hendak menuju mobilnya Awal pekan ini beberapa laporan menyebutkan bahwa chat WhatsApp mengenai obat-obatan telah berada di bawah pengawasan NCB dan menetapkan beberapa inisial nama seperti K, D, S, N, dan J Laporan Times Now menyatakan bahwa D, diduga telah diidentifikasi sebagai DPK Padukon sementara K adalah Karishma Prakash manajernya segera setelah itu, keduanya dikirim untuk menghadap NCB Selain dari pernyataan Jaisaha yang pernah menyediakan minyak ganja kepada Syarada Kapur Menurut laporan di timesofindia.com, seorang pejabat NCB telah menyebutkan bahwa Anuj Keswani yang merupakan pemasok utama obat-obatan telah menghubungi Syarada Kapur dan Sarah Ali Khan yang mengaku telah memasuk ganja kepada mereka Pihak NCB mengatakan bahwa pihak mereka ingin tahu apakah keduanya mendapatkan barang tersebut untuk diri mereka sendiri atau untuk diberikan kepada orang lain Nama Sarah Ali Khan dikaitkan dengan kasus obat-obatan setelah dilaporkan oleh Ria Chakra Porti ditambah pernyataan oleh pengacara Ria ke NCB menyatakan mendiang aktor pernah mengkonsumsi obat-obatan di lokasi syuting Kedarnat itu sekitar tahun 2016-2017 bersama dengan pemeran utama wanitanya dalam film tersebut yaitu Sarah Ali Khan Selain dari sejumlah nama-nama aktris besar tersebut menurut laporan Times Now setidaknya ada 39 lagi nama lainnya laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa nama-nama tersebut terdaftar dalam laporan kepolisian nomor 16 garis miring 20 yang terkait langsung dengan kasus mendiang aktor namun hingga saat ini badan investigasi tersebut belum juga memberikan nama-nama dari 39 orang tersebut ke publik hari Sabtu 26 September 2020 beberapa aktris besar termasuk Shraddha Kapur, Sarah Ali Khan dan Depika Padukon tiba di kantor NCB beberapa pertanyaan kemudian muncul untuk Depika pribadi bahwa apa yang akan terjadi setelah Depika menjalani selama konon 5 jam interogasi apakah dia akan mengikuti nasib yang sama dengan Ria dan ditangkap atau akankah dia bisa menghindari peluru dan berjalan bebas berikut beberapa pernyataan ahli hukum terhadap keterlibatan aktris teratas Bollywood Depika Padukon dalam kasus obat-obatan pakar hukum senior Majid Memon mengatakan undang-undang narkotika dan psikotropika adalah undang-undang yang ketat dan NCB memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dan mengungkap segala aktivitas yang terkait dengan materi terlarang seperti obat-obatan dan sat narkotika dalam hal ini NCB sedang menyelidiki apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang tersebut adapun Depika bisa saja diinterogasi sebagai saksi bisa juga diperiksa sebagai tersangka kami harus menunggu dan melihat apa yang terjadi selama interogasinya kata Majid Majid Memon menggaris bawahi bahwa selama interogasi kepada Depika diharapkan para pejabat NCB tidak boleh terlihat seperti pendendam tidak boleh bertindak atas pertimbangan yang tidak relevan atau sebaliknya seperti mencoba melindungi menyelamatkan demi keadilan chat WhatsApp memiliki nilai yang sangat terbatas pada saat ini kata Majid kecuali jika ada semacam bukti kuat dari beberapa sumber independen chat WhatsApp tidak akan diperdebat luaskan di pengadilan pada tahap persidangan nanti juga perlu diketahui kata Majid Memon apakah Depika juga memainkan peran penting dalam konsumsi orang lain dalam hal ini bukan sebagai penjual dan pengedar ada beberapa kasus orang yang mengkonsumsi obat-obatan dan pelanggarannya mungkin sangat ringan sehingga dia tidak punya alasan untuk khawatir pakar hukum lainnya Hites Jain mengungkapkan penemuan pertama yang menunjukkan Depika bersalah atas kasus ini seharusnya memang diselidiki lebih lanjut namun karena sudah dipanggil NCB saat ini yang bisa saya katakan adalah dia akan dihadapkan dengan pertanyaan dari materi yang tersedia materi tersebut mencakup banyak hal yang meluas namun satu arah bukan semata-mata akan diselidiki dari percakapan whatsappnya yang bocor berdasarkan pada pernyataan Depika nanti tentang perannya dalam kasus tersebut jika ia bertindak hanya sebagai pemakai ia akan dikenakan sang siringan sebagai pemakai pula namun kami tidak dapat membuat dugaan seperti itu pada saat ini kata Hitesh sedangkan untuk chat whatsapp hal itu bisa memiliki nilai pembuktian asalkan terbukti secara hukum dan bukti elektronik harus disediakan dalam setiap jenjang hukum jadi terlalu dini untuk berpikir bahwa Depika akan ditangkap dalam kasus ini jika memang iya itu akan berada di bawah pasal 20 dari undang-undang narkotik dan itu mungkin sangat jauh dari kemungkinan pakar hukum Rizwan Mirshan yang pernah menangani beberapa kasus Bollywood mengungkapkan kasus Ria dan Depika sangatlah berbeda sementara Ria ditahan atas dasar membayar dan memasuk kepada mendiang aktor sedangkan Depika tidak dikenakan sangsi untuk hal demikian percakapan whatsapp antara Karishma dan Depika meskipun dapat diterima sebagai bukti namun itu tidak membuktikan apapun selain hanya satu fakta bahwa satu orang mengirim SMS dan yang lainnya menerima SMS tersebut percakapan dari tahun 2017 tersebut tidak memungkinkan NCB untuk mengklaim bukti seperti menyitasa terlarang apapun dari Depika meskipun jika Depika mengakui menerima dan mengirim SMS ke Karishma terkait obat-obatan atau bahkan jika ia menyangkal telah menerima SMS dari Karishma bagaimanapun Depika tidak dapat dituntut berdasarkan undang-undang narkotik dan saat psikotropika ataupun jika asumsi Depika mengaku telah menerima teks pesan mengenai obat-obatan menurut Rizwan saya sangat ragu dengan penahanannya kemungkinan besar Depika tidak dapat dikenai sangsi apapun selain dari sangsi konsumsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!